Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan kembali belajar PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, adapun pembelajaran pada hari ini adalah Mengenai meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi Silahkan dibuka buku PAI kelas 3 halaman 31 Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama itu kita dapat memahami Keesahan Allah SWT yang Maha Pencipta Yang kedua, kita mampu mengenal Asmal Husna Al-Wahhab Dan yang ketiga, kita mampu menerapkan pelajaran Asmal Husna Al-Wahhab dalam hidup sehari-hari Baik, kita langsung masuk kepada materi pembelajaran Mengenai meyakini Allah Maha Esa Allah Maha Esa artinya Allah SWT itu satu Tidak ada Tuhan selain Allah SWT Allah SWT tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, dan tidak diperanakan Setiap Muslim harus meyakini bahwa Allah Maha Esa Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 berikut Baik, kita baca bersama-sama Surat Al-Ikhlas 1-4 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qul huwa Allahu ahad Allahu somad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Artinya, katakanlah Wahi Muhammad Dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Baik Dalam Surat Al-Ikhlas diatas dijelaskan bahwa Allah Maha Esa Tidak ada satu pun yang setara dengan Allah SWT Allah SWT merupakan penguasa tunggal alam semesta ini Tidak ada sekutu bagi Allah SWT Setiap Muslim harus meyakini Dengan sepenuh hati bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang Maha Pencipta Bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya Diciptakan Allah SWT Allah Maha Pencipta merupakan satu-satunya yang berkuasa menciptakan segala sesuatu Nah, agar kamu lebih meyakini Allah Maha Pencipta Cobalah lakukan beberapa pengamatan berikut Yang pertama Mengamati diri sendiri Allah SWT Menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk Allah SWT Menciptakan kaki untuk berjalan Mata untuk melihat Mulut untuk berbicara Dan sebagainya Mesti banyak lagi ciptaan Allah pada diri kita yang sangat bermanfaat Kemudian yang kedua Mengamati makhluk ciptaan Allah SWT Yang ada di sekitar rumah Amatilah lingkungan sekitar rumahmu Ada pepohonan Bunga Kupu-kupu Dan sebagainya Semua diciptakan Allah SWT Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Kemudian yang ketiga Yang ketiga Mengamati makhluk ciptaan Allah Yang ada di sekitar sekolah Amatilah lingkungan sekitar sekolahmu Di sekolah kamu Punya guru dan teman-teman Bermain serta belajar Kamu Guru dan teman-temanmu itu Merupakan ciptaan Allah SWT Bersama guru dan teman-temanmu Kamu bisa melakukan kegiatan yang baik Nah itu Salah satu contoh penerapan Untuk meyakini Allah Maha Esa Kemudian selain Allah Maha Esa Allah juga Maha Pemberi Di dunia ini Yang mampu memberikan Semuanya adalah Allah Allah Maha Pemberi Apapun Yang manusia butuhkan Pasti Allah bisa memberi Karena Allah Maha Pemberi Nah Maha Pemberi Dalam bahasa Arab adalah Al-Wahab Al-Wahab Merupakan salah satu Asmaul Husna Al-Wahab artinya Maha Pemberi Allah SWT Memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya Allah SWT Memenuhi semua kebutuhan makhluknya Sebelum diminta Allah SWT Memberi kepada siapa saja yang dikehendakinya Baik orang yang beriman Maupun tidak beriman Allah SWT Maha Pemberi Tanpa syarat Batas Dan Tanpa Pamri Sebagai anak yang beriman Kamu harus meyakini Dengan sepenuh hati Bahwa Allah Maha Pemberi Yang ini Al-Wahab Nah Kata Al-Wahab Ada di dalam Al-Quran Salah satunya Dalam Surat Ali Imran Ayat 8 Artinya Mereka Berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau condongkan hati kami Kepada kesesatan Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami Dan karuniakanlah kepada kami Rahmat dari sisimu Sungguh engkau Maha Pemberi Nah Al-Wahab Ada di dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 8 Nah Kemudian Setelah kita mengetahui bagaimana Makna dari Al-Wahab Sekarang kita Mencoba untuk menerapkan Makna Al-Wahab Dalam Hidupan Sehari-hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pemberi Mencintai orang yang dermawan Orang yang dermawan Senang membantu orang Yang membutuhkan Tanpa Pamri Dan mengharap Pujian Sebagai anak muslim Kamu harus mampu Menerapkan Makna Al-Wahab Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagaimana caranya Menerapkan Makna Al-Wahab Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Matilah beberapa contoh Pengamalan Makna Al-Wahab Berikut Yang pertama Dalam gambar ini Terangkan bahwa Misalnya Kita harus Bisa Membiasakan diri Untuk berbagi Dengan anak-anak Yang tidak mampu Dengan Fakir Miskin Yatim Piatu Dan lain sebagainya Kita harus bisa Untuk berbagi Kepada Orang-orang Yang tidak mampu Yang berada Kondisinya di bawah kita Nah Kemudian Contoh yang kedua Adalah Memberi bantuan Kepada Orang-orang Yang terkena Bencana Alam Seperti Banjir Nah Jika ada Bencana Alam Seperti Banjir Kita harus Bisa Memberi bantuan Kepada Orang-orang Tersebut Baik itu Pakan Berupa Makanan Maupun Berupa Pakaian Yang bisa Dimanfaatkan Untuk Membantu Orang-orang Yang terkena Bencana Alam Nah Setelah kita Mempelajari Mengenai Allah Maha Esa Dan Allah Maha Pemberi Atau Bisa juga disebut Al-Wahab Nah Nah Sekarang Silahkanlah Kerjakan Tugas Tugas latihannya Benda pun Latihannya itu Ada di Halaman 34 Ayo Berlatih Nomor 1 2 Dan 3 Kemudian Ada di Halaman 35 Ayo Berlatih Kirim Tugasmu Di Classroom Masing-masing Diberi Nama Dan Kelas Nah Pembelajaran Pada hari ini Bapak Cukupkan Semoga Bisa Memberi Manfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Untuk Menerapkan Apa-apa Yang Sudah Kita Pelajari Sekian Apa Yang Dapat Bapak Sampaikan Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh